Cinta ditolak, pisau bertindak, gara-gara tak terima diputus sang pujaan hati seorang pria tega menusuk berkali-kali sang kekasih. Beruntung meski mendapat sejumlah tusukan, nyawa korban masih berhasil diselamatkan. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di sebuah toko onderdil Jalan Sujono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Korban Ernawati, 30 tahun yang talahin karyawan toko tersebut, tiba-tiba diserang seorang pria saat sedang membuka toko. Menurut saksi mata, sebelum kejadian korban bersama pelaku sempat cek cok dan dilerai oleh pemilik toko. Saat pemilik toko hendak meminta bantuan, tiba-tiba pelaku langsung menusuk korban berkali-kali dengan menggunakan pisau. Mengetahui korban bersimbah darah, pelaku langsung kabur meninggalkan korban yang tak berdaya. Aku kan di situ lho, aku lihat-lihat si korbannya itu udah penuh darah gitu, terus orangnya lari langsung, pengusaha dari ditinggal, pisau-nya juga ditinggal, semuanya udah langsung lari gitu. Sementara itu, Kapolsek Sukorejo, Ibtu Surismanto mengungkapkan, peristiwa penusukan tersebut diduga terkait dengan asmara antara korban dan pelaku. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Akibat penganiayaan tersebut, korban dilarikan ke puskesma Sukorejo karena mengalami sejumlah luka tusuk di tangan, perut, dan kepala. Meski demikian, kondisi korban berangsur membaik. Kasus penganiayaan ini saat ini masih dalam penyelidikan Satres Krim Polres Kendal dan Polsek Sukorejo. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.